Di tempat misterius di Eselon atas klan manusia, ini adalah aula tertinggi klan manusia. Saat ini, lusinan bayangan muncul di aula. Mereka semua telah menerima berita dan memproyeksikan diri mereka ke sini dari seluruh alam semesta. Saya mendengar bahwa lokasi pasti dari pesawat ilusi telah ditemukan. Apakah ini benar? Analisis Intelijen. Setelah analisis Darknet, berita ini mempunyai peluang 70% untuk menjadi kenyataan. Alasan mengapa dunia hantu sangat sulit ditemukan adalah karena ia dapat bergerak kapan saja. Begitu ras hantu menemukan adanya gerakan, ia akan segera melarikan diri dan bersembunyi selama puluhan juta bertahun-tahun sebelum keluar lagi. Memang benar, kecerdasan ras ilusi terlalu menakutkan. Aku khawatir semua ras besar memiliki mata-matanya masing-masing. Terakhir kali, kami cukup beruntung mendapatkan berita tentang pesawat ilusi. Namun sebelum operasi dimulai, ras ilusi mengetahuinya dan semua usaha kami sia-sia. Manusia suci mendiskusikan hal ini dengan ekspresi serius. Setelah bertahun-tahun, bukan berarti mereka belum menemukan lokasi pesawat ilusi. Faktanya, ada orang yang menemukannya secara kebetulan. Tapi mereka tidak menyangka akan ada mata-mata dari ras ilusi di antara berbagai ras dan bahkan eselon atas klan manusia. Berita itu telah bocor dan perlombaan ilusi telah lolos, baru muncul kembali setelah miliaran tahun. Dapat dikatakan bahwa ras ilusi adalah ras ras yang sangat licik. Jika mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres, mereka akan lari jauh. Mereka tidak akan muncul di hadapan orang dalam waktu lama sampai orang-orang melupakan ancamannya. Ini adalah cara bertahan hidup dari ilusion Rache. Karena takut berita ini bocor, mereka mengontrolnya dengan ketat. Para orang suci yang menghadiri pertemuan itu semuanya telah diuji. Mereka tidak mungkin mata-mata dari ilusion Rache. Menurut informasi ini, ras ilusi sepertinya berkolusi dengan iblis dari abis. Mereka bahkan mungkin dirusak oleh abis. Kata seorang suci kuno. Apa, hal seperti ini telah terjadi? Tampaknya ilusion Rache benar-benar menjadi pengkhianat. Mereka harus segera dilenyapkan. Sialan, inilah cara untuk mati. Perlombaan ilusi berani melakukan hal tercelah seperti itu. Perlombaan ilusi bodoh. Tidakkah mereka tahu bahwa mereka tidak bisa bekerja sama dengan abis. Mereka adalah musuh semua ras. Dan mereka telah dirusak oleh abis. Bodoh sekali. Kita tidak bisa membiarkan perlombaan ilusi pergi. Begitu mereka dirusak oleh abis, mereka akan menjadi seperti wabah yang dapat menyebar dengan cepat. Banyak orang kudus yang marah. Masalah ini seratus kali lebih serius daripada menemukan lokasi perlombaan ilusi. Sebenarnya ada perlombaan yang berkolusi dengan abis. Ini merupakan pengkhianatan terhadap semua ras di dunia dan menjadikan mereka musuh publik semua ras. Ini tidak bisa dimaafkan. Untungnya, mereka menemukannya tepat waktu. Kalau tidak, jika mereka mengetahuinya nanti dan abis memulai perang, mereka mungkin akan menderita kerugian besar. Namun informasi tersebut hanya berpeluang 70% benar. Kita tetap perlu berhati-hati. Kami membutuhkan seseorang untuk pergi ke sana dan menyelidikinya. Namun, kita tidak bisa membiarkan perlombaan ilusi menemukan kita dan memperingatkan mereka. Seorang sage berkata dengan suara yang dalam. Aku akan pergi. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kedalaman kehampaan. Setelah itu, seorang pria tua berjubah putih keluar. Meskipun dia jelas-jelas berdiri di ruang ini, seolah-olah dia telah melampauinya. Dia sendiri sepertinya mewakili sebuah dunia. Tubuhnya memancarkan kekuatan hukum yang menakutkan, terus-menerus menentang hukum alam semesta. Aneh, namun harmonis, dan tak terduga. Tuan leluhur siau-yau. Melihat lelaki tua berjubah putih itu, para biksu merasa kagum karena lelaki tua berjubah putih ini adalah salah satu ahli tertinggi dalam klan manusia. Dia telah mencapai alam suci yang tak terkalahkan. Jika guru leluhur secara pribadi menyelidikinya, ras ilusi tidak akan dapat menemukan kita bahkan jika mereka memiliki kemampuan yang hebat. Orang-orang kudus sangat percaya diri. Jelas sekali, mereka mengagumi kekuatan guru leluhur siau-yau. Ini hampir merupakan kekuatan tempur puncak alam semesta dan keberadaan yang mengerikan pada tingkat penguasa sejati. Kalau begitu, aku akan pergi dan melihat. Orang tua berjubah putih itu terkekeh dan mengelus janggut putihnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan ringan dan sepertinya menggambar jimat misterius yang berisi kekuatan hukum yang tak ada habisnya. Seketika, jimat misterius itu berubah menjadi aliran udara hitam putih yang menyerap kekuatan yin dan yang. Akhirnya, ia mengembun menjadi ikan hitam putih seukuran telapak tangan dan tampak sangat misterius. Pergi. Orang tua berjubah putih, guru leluhur siau-yau, menepuknya dengan ringan. Ikan kecil itu mengibaskan ekornya dengan ringan dan dengan mudah menyatu ke dalam kehampaan, dengan mudah melintasi lapisan ruang dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Bagi ikan kecil ini, lapisan ruang dimensi ini bukanlah apa-apa. Astaga! Segera, ikan kecil berwarna hitam dan putih itu tiba di alam ilusi. Melihat ke bawah dari atas, gelombang-gelombang tak terlihat menyebar dan menyelimuti seluruh alam ilusi. Namun, tidak ada yang bisa mendeteksi gelombang seperti itu. Bahkan para sage pun tidak bisa merasakannya. Ini adalah kekuatan misterius yang melampaui segalanya. Astaga! Setelah mendapatkan informasi ini, ikan kecil berwarna hitam dan putih itu bergoyang lagi dan dengan cepat kembali ke tangan guru leluhur siau-yau, menyatu ke dalam tubuhnya. Benar, informasi ini memang benar. Alam ilusi memang ada di tempat itu. Sepertinya sudah lama tidak berpindah. Guru leluhur siau-yau mengelus janggut putihnya, dan kilatan cahaya muncul di matanya. Tuan leluhur, apakah orang-orang dari ras ilusi benar-benar bergabung dengan abis? Seorang suci kuno bertanya. Memang benar, lebih dari separuh alam ilusi terkikis oleh kekuatan jurang neraka. Hampir semua orang suci dari ras ilusi menjadi anggota jurang neraka, kata guru leluhur siau-yau dengan suara yang dalam. Sialan perlombaan ilusi. Mereka benar-benar menjadi pengkhianat. Tuan leluhur, kita harus segera mengirimkan pasukan untuk memusnahkan para pengkhianat itu. Siapapun yang berani menjadi pengikut abis akan menjadi musuh publik semua ras dan seluruh keluarganya akan terbunuh. Sekelompok orang suci memarahi dengan marah. Jangan terburu-buru. Aku bisa merasakan kekuatan tak terduga di alam ilusi. Jika kita pergi ke sana dengan gegabuh, aku khawatir banyak dari mereka akan lolos dari jaring. Kita harus mengirim pasukan dan membunuh semua pengkhianat. Mata guru leluhur siau-yau menunjukkan sedikit cahaya dingin. Ada banyak orang suci dari ras ilusi, dan bahkan mungkin ada iblis dari jurang neraka yang mengintai di antara mereka. Kekuatan ini tidak bisa diremehkan. Jika kita ingin memusnahkan semua pengkhianat, kita harus mengirimkan semua orang suci dari semua ras di dalam dunia. Tetapi jika kita mengirim pasukan seperti ini, kita akan menimbulkan terlalu banyak keributan dan mungkin diperhatikan oleh ilusion raje. Orang-orang kudus tampak muram. Tidak masalah. Atas namaku, kita akan mengadakan pertemuan para wali dan berhotbah. Aku yakin kita bisa mengundang banyak wali. Guru leluhur siau-yau tersenyum tipis. Saat pertemuan dimulai, aku akan berpura-pura berhotbah dan diam-diam meminta guru leluhur empirean yang abadi untuk menggunakan kekuatannya dan berteleportasi ke tempat alam ilusi. Pada saat itu, para pengkhianat itu akan kesulitan untuk melarikan diri. Seperti yang diharapkan dari guru leluhur siau-yau, dia memang rubah tua yang licik. Orang-orang kudus terkesan. Apakah tamu? Guru leluhur siau-yau memelototi para orang suci. Tidak, tidak, tidak. Kami mengatakan bahwa guru leluhur sangat cerdas dan tak tertandingi. Benar. Dia bisa memprediksi musuh dari jarak seribu kilometer dan memenangkan pertempuran dari jarak seribu kilometer. Benar. Anak-anak nakal dari ras ilusi itu seperti bayi dihadapan guru leluhur. Mereka tidak layak disebutkan sama sekali. Orang-orang kudus berkeringat deras dan bergegas menyanjungnya. Kamu menyanjungku. Aku tidak secerdas yang kamu katakan. Itu hanya tipuan kecil, dan itu bahkan bukan sepersepuluh ribu kebijaksanaanku. Guru leluhur siau-yau mengelus janggut putihnya dengan puas. Orang-orang kudus tetap diam dan mengkritik secara diam-diam. Guru leluhur sangat kuat sehingga mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. 2.182. Sehari kemudian. Siaping menerima berita dari Darknet. Informasinya telah diverifikasi dan dipastikan 100% benar. Darknet telah memberinya hadiah. Dengan suara swash, jiwanya memasuki ruang virtual Darknet sekali lagi. Seorang lelaki tua botak muncul di hadapannya. Dia adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas Darknet. Sobat, informasimu memang benar. Kamu akan bisa mendapatkan artefak sage kelas menengah. Ini adalah daftar banyak artefak sage kelas menengah. Kamu dapat memilih salah satu di antaranya. Orang tua botak itu menganggup ringan, dan proyeksi holografik muncul di hadapan Siaping. Ada banyak artefak sage kelas menengah yang terdaftar di sana, serta sejumlah besar informasi tentangnya. Siaping melihat sekilas. Setidaknya ada puluhan ribu orang. Bisa dibayangkan betapa kayanya Darknet. Bahkan artefak sage sepertinya tidak berharga. Tentu saja, jika Anda tidak menginginkan artefak sage dan membutuhkan harta lainnya, Anda dapat memberi tahu kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda, tetapi harganya harus setara dengan artefak sage kelas menengah. Kami tidak akan melakukannya memberimu apapun selain itu. Pria tua botak itu memandang Siaping. Kalau begitu, aku akan membutuhkan Sound Grainstone dalam jumlah besar. Aku ingin tahu apakah kamu punya di sini. Siaping menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua botak itu. Awalnya, dia ingin mendapatkan Sound Grainstone dalam jumlah besar dari perbendaharaan ras ilusi. Namun, dia sedikit tidak sabar sekarang. Jika dia bisa mendapatkan Sound Grainstone dalam jumlah yang cukup dari Darknet, dia akan bisa meningkatkan kekuatan artefak kelahirannya sekarang. Dia semakin dekat untuk menerobos ke alam sempiternal. Kesengsaraan petir bisa turun kapan saja. Ini merupakan kesengsaraan besar. Dia harus berhati-hati dan menggunakan segala cara yang dimilikinya untuk meningkatkan kekuatannya. Sound Grainstone adalah biji khusus yang diproduksi di zona pertemuan tadi sengaja di alam semesta tengah. Batu ini mengandung kekuatan misterius gelombang suara. Ini adalah bahan yang sangat bagus untuk menempa artefak sage. Orang tua botak itu berpikir sejenak dan berkata, Bukan tidak mungkin jika kamu ingin menukarnya dengan Sound Grainstone. Artefak sage kelas menengah kira-kira setara dengan 100 kg Sound Grainstone. Apakah kamu bersedia menerimanya? Dia memberi harga. Meskipun batu pola suara memang merupakan biji langka, namun itu tidak berarti apa-apa bagi ras manusia yang kaya dan sombong. Tentu. Siaping diliputi emosi ketika mendengar itu. 100 kg batu pola suara sudah lebih dari cukup baginya untuk meningkatkan lonceng kekacauan menjadi artefak sage tingkat rendah. Tentu saja akan lebih baik bagi Chaos Bell jika dia bisa memiliki lebih banyak batu pola suara. Namun, 100 kg batu pola suara lebih dari cukup baginya untuk menempa harta sihir saat ini. Baiklah, karena memang begitu, mari kita selesaikan kesepakatannya. Batu pola suara ini milikmu. Jika Anda memiliki informasi lebih lanjut di masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi kami di Darknet. Kami menjamin bahwa kami akan memberikan harga terbaik untuk Anda. Orang tua botak itu ingin mengikat orang misterius ini. Terlepas dari bagaimana orang misterius ini memperoleh informasi tentang alam ilusi, dia pasti memiliki saluran misterius yang tidak diketahui oleh siapapun. Dia adalah seseorang yang layak untuk diajak berteman. Tentu saja. Siaping mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, terdengar ledakan, dan sebuah lubang hitam muncul di samping Siaping. Itu berubah dari ilusi menjadi jasmani, dan cincin spasial muncul. Tepatnya ada 100 kg batu pola suara di dalamnya. Dia segera menangkap cincin luar angkasa dan meninggalkan universe virtual network. Saya akhirnya mendapatkan batu pola suara. Siaping sangat bersemangat. Dia tidak peduli bagaimana manusia akan menghadapi ras ilusi. Bahkan jika mereka ingin menghadapi perlombaan ilusi, itu bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dalam waktu singkat. Mereka pasti perlu mengerahkan pasukan. Ini akan memberinya waktu untuk melakukan buffering. Pada saat yang sama, dia memberikan topeng tak berbentuk kepada Korin dan membiarkan Korin berubah menjadi Barty dan menggantikannya sebagai penjaga bendahara. Ini akan mencegah dia ditemukan saat dia tidak berada di tempat ini. Jika terjadi sesuatu, Korin juga bisa mengingatkannya kapan saja. Memanfaatkan waktu ini, dia mulai menempa harta karun hidupnya, Chaos Bell. Beberapa hari kemudian, di sebuah planet tak berpenghuni dekat planet Yan Huang. Saat ini, seluruh planet telah menjadi tempat penempaan Siaping. Di dataran yang luas, sebuah lonceng besar dan megah berdiri di sana. Ada pola misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya, seolah-olah banyak burung dan binatang telah muncul. Gemuru gelombang-gelombang Pada saat ini, Siaping menggunakan Infernal Golden Crow Flames. Seluruh tubuhnya memancarkan deviant flame emas gelap. Nyala api menyala hingga miliaran kilometer, seolah-olah planet ini telah menjadi matahari. Siapapun yang mendekati tempat ini akan terbakar menjadi abu. Ratusan kilogram Soundstone, di bawah pembakaran Infernal Golden Crow Flames, berubah menjadi cairan logam berwarna perunggu. Setiap tetes cairan mengandung kekuatan luar biasa. Percikan gelombang-gelombang-gelombang. Cairan berwarna perunggu, di bawah kendali Siaping, dengan cepat bergabung ke dalam Chaos Bell. Chaos Bell seperti binatang rakus, menyerap kekuatan Soundstone. Dong-dong-dong. Siaping menggunakan teknik penempaan api jauh untuk terus meredam Chaos Bell. Dia mengatur ulang semua materialnya dan semua susunan pembatas di dalamnya, memadamkan kotoran, dan menstimulasi semua kekuatannya. Satu demi satu, susunan pembatas terukir di dalamnya. Saat dia terus menyerang, Chaos Bell menjadi semakin ajaib. Samar-samar, aura Transcendent terpancar dari dalam Chaos Bell, seolah-olah akan melampaui. Aliran udara gumpalan Chaos menyebar dari tubuhnya. Setiap gumpalan aura Chaos sama beratnya dengan gunung Tai, cukup untuk menghancurkan sebuah gunung. Isinya gravitasi yang mengerikan. DENTANG GELOMBANG DENTANG GELOMBANG DENTANG GELOMBANG Tiba-tiba, Chaos Bell mulai bergetar tanpa angin. Dengan tubuhnya sebagai pusat, dihasilkan cincin gelombang suara dalam radius ratusan juta kilometer. Mereka mengembun dan membentuk riak yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang laut. Gelombang suara seperti itu tidak terbatas. Retakan yang mengerikan muncul di planet-planet dalam radius ratusan juta kilometer, dan jurang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Gelombang suara tersebut bahkan mengandung kekuatan untuk menghancurkan jiwa. Mereka mempengaruhi materi dalam kehampaan, dan bahkan ruang di sekitarnya tampak hancur. Retakan spasial yang mengerikan muncul. Setelah menyatu dengan kekuatan Soundstone, kekuatan serangan Chaos Bell meningkat setidaknya 10 kali lipat. Bahannya mengandung berbagai karakteristik batu suara. Banyak riak yang samar-samar muncul di permukaan Chaos Bell. Satu demi satu, setiap pola sepertinya mengandung kekuatan nomologis Soundao. Ini adalah kekuatan misterius di kedalaman Soundstone. Alasan mengapa batu suara memiliki kekuatan untuk menghancurkan jiwa adalah karena batu suara tersebut mengandung kekuatan nomologis jalur suara. Sekarang, semuanya diserap oleh Chaos Bell dan digabungkan menjadi satu. Harta karun sihir biasa tidak dapat menyatu dengan batu suara, juga tidak dapat melahap seluruh kekuatan batu suara. Namun, Chaos Bell berbeda. Itu adalah harta ajaib yang kuat dengan caotik pure gold sebagai fondasinya. Ia memiliki karakteristik mengandung semua zat logam. Betapapun anehnya batu suara itu, ia tidak bisa dibandingkan dengan emas murni caotik, sebuah harta karun yang datang dari kedalaman kekacauan. 2.183 Ia telah naik level. Ia telah naik ke artefak sage tingkat rendah. Tiba-tiba, Siaping mendapat pencerahan. Dia mengintegrasikan semua Sound Rune Seton ke dalam Bell of Chaos, meningkatkan kekuatan harta Dharma ini ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh Bell of Chaos mengalami transformasi besar. Itu terus bergetar dan mengeluarkan suara bergetar. Gelombang suara seperti itu sepertinya beresonansi dengan tubuhnya, kekuatan Dharma, dan jiwanya. Itu seperti guntur macan tutul seorang pejuang, membersihkannya dari dalam keluar. Dong dong dong. Saat gelombang suara terus bergetar, Siaping merasakan bahwa roh esensi dan tubuhnya telah sepenuhnya terintegrasi menjadi satu. Setiap gumpalan kekuatan jiwa dan setiap sel tampak selaras sempurna, dia telah mencapai alam roh dan tubuh sebagai satu kesatuan. Berbagai penghalang antara roh dan tubuh semuanya telah lenyap. Itu sempurna dan menyatu menjadi satu. Dalam sekejap, dia merasakan roh esensinya sepertinya telah mengalami kelahiran kembali. Dia merasakan bahwa dia sudah dekat dengan sisi lain lautan kepahitan dan hendak memadatkan roh sejatinya. Begitu, aku juga akan naik level. Pada saat ini, Siaping merasa seperti telah mencapai dao dan akan naik. Ketika dia menempa harta natal Dharma miliknya, lonceng kekacauan, menjadi artefak sage, dia juga menggunakan kekuatan magis lonceng kekacauan untuk sepenuhnya menghilangkan penghalang antara jiwa dan tubuhnya. Mereka terintegrasi menjadi satu dan roh dan tubuh menjadi satu. Dia merasa roh esensinya berada di tepi lautan kepahitan. Penghalang yang awalnya tidak bisa dihancurkan tiba-tiba hancur seperti kaca oleh pukulan lembut darinya. Kemudian, Siaping menyeberangi lautan kepahitan. Tubuhnya yang besar melompat keluar dari kedalaman laut kepahitan dan mencapai pantai. Ini adalah transendensi. Ini mencapai sisi lain. Siaping merasa jiwanya sepertinya telah melampaui batas pada saat ini. Jiwanya ada di mana-mana dan mampu menembus setiap ruang waktu. Ia terintegrasi ke kedalaman alam semesta dan masuk jauh ke dalam sumbernya. Jiwanya terbebas dari batasan umur, batasan lima elemen, dan batasan ruang. Dia ada di mana-mana dan maha kuasa. Seolah-olah semua batasan telah dicabut. Pikirannya sangat aktif. Bahkan kecepatan komputasi AI mungkin tidak secepat sekarang. Percikan pikirannya terlalu cepat. Dia terus menghitung dan dia bahkan merasa bisa melihat sedikit masa depan. Roh primordial Siaping berdiri di seberang sungai. Di bawah kakinya ada sungai besar yang mengalir dan mengalir. Tidak ada awal dan akhir, tidak terbatas. Ada banyak sekali ikan yang hidup di sungai. Mereka terus meronta, tapi tidak bisa melompat keluar. Begitu umur mereka habis, ikan-ikan ini akan tenggelam ke kedalaman sungai. Tampaknya itulah nasib semua makhluk hidup. Hanya dengan melampaui sungai ini seseorang dapat sepenuhnya mengendalikan takdirnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah sungai takdir. Kesengsaraan harta karun Dharma telah tiba, dan kesengsaraan guntur juga telah tiba. Saat ini, Siaping mengangkat kepalanya. Di kedalaman kehampaan, pusaran hitam mengerikan dengan diameter 10 tahun cahaya telah muncul. Suaranya berdengung, menimbulkan bencana yang mengerikan. Tampaknya sudah berkomunikasi dengan asal-usul alam semesta. Kesengsaraan ini bukan hanya tentang naik ke alam abadi. Itu juga tentang kesengsaraan harta karun sihir Chaos Bell. Karena lonceng kekacauan adalah harta Dharma intrinsiknya, kesengsaraan harta karun Dharma ini juga diperhitungkan padanya. Ketika dua kesengsaraan mengerikan itu saling tumpang tindih, kekuatan yang dilepaskan sungguh tak terbayangkan. Bencana macam apa ini? Siaping merasakan bahwa kedalaman kehampaan sepertinya telah mengumpulkan kekuatan mengerikan dari bumi, angin, air, api, dan banyak lainnya. Ini adalah bencana besar yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jika dia tidak tahan, dia akan mati. Inilah kejahatan asal mula alam semesta. Tuan, berhati-hatilah. Ini adalah kesengsaraan empat simbol. Pada saat inilah Azure Oaks berseru dengan ngeri, luar biasa. Kesengsaraan dari empat fenomena bisa dibilang merupakan kesengsaraan legendaris bagi seseorang untuk mencapai alam sempiternal. Bagaimana Tuan kita menghadapinya? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tidak dapat mempercayai matanya sendiri, karena kesengsaraan empat simbol hanya muncul dalam legenda. Itu pastinya adalah kelahiran monster, keberadaan tidak menyenangkan yang dibenci oleh langit dan bumi. Begitu kesengsaraan empat simbol muncul, itu berarti orang yang menghadapi kesengsaraan itu akan menemui ajalnya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah selamat dari kesengsaraan empat simbol sejak zaman kuno. Apakah empat simbol kesengsaraan itu? Siaping bertanya. Yang disebut kesengsaraan empat simbol melambangkan empat kesengsaraan yang mengerikan. Yang pertama adalah air kesengsaraan mata air kuning, yang kedua adalah api kesengsaraan burung vermilion, yang ketiga adalah kesengsaraan setan langit bumi, dan yang keempat adalah sembilan kesengsaraan dunia bawa angin. Sapi Azure berkata dengan sungguh-sungguh, empat kesengsaraan ini masing-masing lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Para penggarap alam kesengsaraan petir biasa akan mati jika mereka bahkan tidak dapat menahan kesengsaraan pertama. Bahkan sage abadi pun tidak akan mampu menahan kesengsaraan keempat. Bahkan sage abadi tidak akan mampu menahan angin kesengsaraan sembilan dunia bawah. Begitu angin itu muncul, bahkan sage abadi pun akan menjadi abu. Azure oks sangat terkejut, karena bahkan sage abadi pun akan mati jika kesengsaraan seperti itu terjadi. Namun, itu sebenarnya muncul di puncak kultifator alam kesengsaraan petir. Ini sungguh mustahil. Meskipun ia juga mengetahui bahwa tuannya sangat mengerikan dan jarang terlihat di dunia, ia tidak mungkin menghadapi kesengsaraan mengerikan yang hampir mustahil untuk diselesaikan. Begitu. Kalau begitu, selama aku bisa menahan kesengsaraan empat simbol, aku akan bisa mencapai alam abadi, kan? Siaping mengepalkan tangannya. Ini. Azure oks tidak tahu harus berkata apa. Jika dia bisa menahannya, dia memang bisa naik ke sage abadi. Masalahnya adalah dengan datangnya kesengsaraan yang begitu mengerikan, apakah dia masih dapat menahannya? Terlebih lagi, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menahan kesengsaraan seperti itu. Yang lain tidak bisa membantunya sama sekali. Azure oks hanya bisa berdoa di dalam hatinya. Kekuatan kesengsaraan yang mengerikan ini segera meresap ke dalam ruang Mountain River Pearl, memungkinkan semua makhluk hidup di ruang tersebut merasakan kesengsaraan empat simbol yang turun dari dunia luar. Feiyi, burung gagak setan, singa berkepala sembilan, harimau ametis, dan spesies primordial lainnya juga merasakan kesengsaraan ini. Ya Tuhan, bagaimana kecepatan kultivasi manusia ini bisa begitu cepat? Dalam sekejap mata, dia sebenarnya akan menjalani kesengsaraan petir terakhir dan naik ke alam abadi. Ini terlalu konyol. Banyak spesies primordial tercengang. Mereka telah berkultivasi selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, namun mereka hanya berjuang di alam kesengsaraan petir. Beberapa dari mereka bahkan berada di alam avatar. Meski kecepatan kultivasi manusia memang lebih cepat dari spesies primordial, namun tidak mungkin secepat ini bukan. Haha, lihat, itu adalah kesengsaraan empat simbol, kesengsaraan tertinggi yang legendaris. Kesengsaraan petir yang pasti akan membunuhmu, tetapi Wu-Wudi benar-benar menemuinya. Langit benar-benar memiliki mata, mengetahui bahwa bajingan ini adalah seorang bandit. Bahkan surga harus memukulnya sampai mati. Fei Yi langsung tertawa. Suasana hatinya sedang baik karena menyadari asal mula kesengsaraan ini. Ya Tuhan, ini benar-benar kesengsaraan empat simbol. Tak terbayangkan. Manusia ini memang monster dunia. Bahkan surga pun ingin menghancurkannya. Seseorang harus tahu bahwa bahkan para sage abadi pun akan mati jika mereka menghadapi kesengsaraan empat simbol ini. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mampu bertahan. Bocah ini sudah tamat. Haha, akhirnya, manusia jahat ini tamat. Saat dia mati, aku akan membagi harta dunia ini dan mewarisi kekayaan manusia ini. Banyak spesies primordial yang liar dengan gembira, terutama Fei Yi dan Crow Demon Bird. Mata mereka berbinar ketika mereka merasa bahwa mereka akhirnya berhasil keluar dari kesulitan ini. 2.184 Gemuruh Pada saat ini, energi mengerikan muncul dari kedalaman awan kesusahan. Dalam sekejap, ruang dalam ribuan tahun cahaya terkoyak. Retakan spasial yang mengerikan dan lubang cacing ruang waktu muncul. Dari kedalaman celah spasial dan lubang cacing ruang waktu ini, air kesusahan yang tak terbatas menyembur keluar, seolah-olah akan menenggelamkan seluruh wilayah bintang. Ini benar-benar air kesengsaraan mata air kuning. Sapi biru itu terkejut. Ia melihat air kesusahan berwarna kuning, seolah-olah mengandung butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya. Itu menyembur keluar dari celah spasial dan lubang cacing ke segala arah, mewarnai seluruh wilayah bintang dengan warna kuning kotor. Tidak ada makhluk hidup yang bisa menghentikan penyebaran air kesusahan. Selain itu, air kesusahan juga mengandung sifat korosif yang mengerikan, menyebabkan lubang cacing yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang hampa di sekitarnya. Haha, manusia ini pasti sudah mati. Faye melompat ke girangan saat melihat adegan ini. Ini adalah air kesengsaraan mata air kuning yang sebenarnya. Dikatakan bahwa mata air kuning berasal dari kedalaman neraka. Hal seperti ini bisa menghancurkan dunia dan menenggelamkan kehampaan. Kemana pun air kesengsaraan mata air kuning mengalir, semuanya akan berubah menjadi debu. Bahkan orang bijak abadi tidak dapat menahannya. Jiwa mereka akan tenggelam ke dalam mata air kuning. Sepertinya manusia ini sudah menimbulkan kecemburuan terhadap langit dan bumi serta penolakan terhadap alam semesta. Itulah mengapa kesengsaraan yang menghancurkan bumi muncul, menarik air kesengsaraan mata air kuning untuk membunuhnya. Spesies primordial memandang air kesengsaraan mata air kuning dengan kaget. Jika mereka tidak berada di ruang mountain river pearl tetapi di kehampaan di luar, mereka akan tenggelam dalam sekejap. Ini adalah air kesengsaraan mata air kuning yang bahkan ditakuti oleh para sage abadi seperti seekor harimau. Dikabarkan bahwa ketika sebuah dunia akan dihancurkan, ia akan berkomunikasi dengan esensi alam semesta dan menerima mata air kuning neraka. Air kesengsaraan mata air kuning akan membanjiri dan menenggelamkan seluruh dunia. Itu akan menutupi lapisan kehampaan sampai setiap sudut dunia terendam, dan setiap makhluk hidup akan musnah seluruhnya. Setelah itu, dunia akan tenggelam di sungai Yellow Springs. Semuanya akan melebur dan berubah menjadi materi asal. Setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, air kesengsaraan mata air kuning akan surut, dan dunia perlahan akan pulih dan mendapatkan kembali vitalitasnya. Bisa dikatakan ini adalah air kiamat. Sangat menakutkan. Ini terlalu menakutkan, untuk benar-benar menghadapi air kesengsaraan mata air kuning sambil maju ke alam abadi. Kabarnya, bencana ini merupakan bencana tingkat tertinggi. Bencana ini berada pada tingkat legendaris dan sangat langka. Begitu seseorang menemukannya, kematian pasti terjadi. Apa sebenarnya yang dilakukan manusia ini hingga pantas menerima murka kesengsaraan mata air kuning? Ini terlalu mengejutkan. Aku hanya mendengar bencana seperti itu dari para leluhur, tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa yang pernah melihatnya? Bukankah ini gila? Bahkan para sage abadi pun akan mati jika mereka menghadapi bencana seperti itu. Saat seseorang bertemu dengan air kesengsaraan mata air kuning, rasanya seperti sedang menghadapi bencana. Bahkan para biksu abadi pun akan dicairkan oleh air kesengsaraan mata air kuning. Sepertinya manusia ini sudah pasti mati. Tidak peduli betapa kuatnya dia, dia menang. Tidak akan mampu bertahan dari bencana ini. Banyak keturunan kuno yang ketakutan. Meskipun mereka melihat dari kejauhan dan tidak benar-benar menemukannya, hanya melihat dari samping saja sudah membuat mereka merasa seolah-olah ada pisau di punggung mereka. Bagaimanapun, ini adalah air kesengsaraan mata air kuning yang terkenal. Bahkan eksistensi transenden seperti sage abadi pun akan tenggelam di dalamnya. Kemana pun ia pergi, semuanya akan terendam. Kekosongan akan mencair, dan segalanya akan menjadi ketiadaan. Air kesengsaraan mata air kuning ini datang dari kedalaman kehampaan, menembus tubuh makhluk hidup dan meresap ke dalam jiwa mereka. Bahkan roh primordial pun mustahil untuk melarikan diri. Ini karena air kesengsaraan mata air kuning berasal dari mata air neraka kuning yang terkenal. Ia menghususkan diri dalam menangkap jiwa dan roh primordial. Bahkan jiwa para dewa dan iblis tidak akan bisa melepaskan diri setelah jatuh ke dalamnya, apalagi manusia. Pada saat ini, air kesengsaraan mata air kuning telah sepenuhnya menenggelamkan sekitar 100 ribu tahun cahaya. Hampir seluruh wilayah bintang telah terendam di air kesengsaraan mata air kuning. Satu demi satu planet dicairkan oleh air kesengsaraan mata air kuning. Bahkan bintang pun tidak terkecuali. Untungnya, ini adalah kawasan bintang unik tempat planet Yan Huang berada. Tidak ada planet lain yang memiliki kehidupan selain planet Yan Huang. Jika tidak, hal itu pasti akan menyebabkan keributan besar dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Menguasai Sapi hijau memandang situasi Siaping dengan gugup. Dia menemukan bahwa Siaping telah sepenuhnya tenggelam di kedalaman air kesengsaraan mata air kuning. Kekosongan di sekitarnya telah terkorosi menjadi ribuan lubang hitam dimensional. Dari waktu ke waktu, air kesengsaraan mata air kuning akan memercik, menghasilkan suara mendesis saat merusak langit berbintang. Namun, meskipun situasinya sangat mengerikan, sapi hijau itu masih dapat melihat dengan jelas bahwa Siaping belum dicairkan menjadi ampas oleh air kesengsaraan mata air kuning. Sebaliknya, tubuh Siaping memancarkan kilau kuno. Tanda emas gelap pekat muncul di permukaan kulitnya. Garis keturunan kuno dan misterius muncul dari dalam tubuhnya. Seekor burung dewa kuno muncul di belakangnya. Itu tak terduga, seolah-olah itu adalah penguasa tertinggi. Saat dia berendam di air kesengsaraan mata air kuning, air kesengsaraan mata air kuning meresap ke dalam pori-porinya, membersihkan setiap sel di tubuhnya dan menghilangkan semua kotoran. Seolah-olah dia telah mengambil kekuatan air kesengsaraan mata air kuning untuk dirinya sendiri. Ya Tuhan, Guru terlalu mengerikan. Ini adalah air kesengsaraan mata air kuning yang terkenal. Legenda mengatakan bahwa air itu berasal dari mata air kuning neraka. Guru sebenarnya ingin melahapnya dan mengambilnya sendiri. Bukankah dia gila? Sapi hijau itu tercengang. Sebagai salah satu dari sepuluh binatang purba, Tauti dikatakan melahap segalanya. Ia sangat ganas dan tidak ada yang tidak dimakannya. Namun, ada satu hal yang tidak berani dimakannya, dan itu adalah mata air kuning neraka. Legenda mengatakan bahwa Tauti tertinggi di zaman kuno terlalu serakah dan tidak bermoral. Ia benar-benar melahap sungai Yellow Springs. Pada akhirnya, ia tidak selesai melahap mata air kuning. Sebaliknya, itu diisi sampai mati. Bahkan roh primordialnya berasimilasi dengan mata air kuning dan meleleh seluruhnya. Tapi sekarang, tuannya bahkan lebih galak dan sombong dibandingkan Tauti. Dia dengan berani melahap air kesengsaraan mata air kuning. Jika ini tidak gila, lalu apa? Tapi bagaimana sapi hijau bisa mengetahui konstitusi Siaping? Dia memiliki garis keturunan gagak emas neraka. Dia adalah dewa iblis kuno yang lahir dari kedalaman mata air kuning, penguasa neraka. Bagi Siaping, air kesengsaraan mata air kuning tidak berbeda dengan air mandi. Karena dia telah melahap air kesengsaraan mata air kuning dalam jumlah besar, garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya telah mengalami transformasi lebih lanjut. Semua kotoran di tubuhnya telah dibersihkan. Legenda mengatakan bahwa makhluk hidup manapun yang berendam di mata air kuning, terlepas dari apakah itu orang jahat dengan dosa besar atau orang suci yang menggerakkan dunia, akan dibersihkan menjadi selembar kertas putih dan menjadi jiwa yang paling murni. Bisa dibayangkan kekuatan air kesengsaraan mata air kuning. Itu bisa menyucikan semua kotoran, termasuk jiwa. Sampai batas tertentu, itu adalah harta karun yang diinginkan oleh banyak makhluk hidup. 2.185. Teguk, teguk, teguk. Siaping tinggal di kedalaman air bencana mata air kuning dan menggunakan metode budidayanya untuk melahapnya seperti ikan paus, terus-menerus melahapnya dalam jumlah besar. Ini seharusnya merupakan air bencana yang dapat merusak segalanya. Itu adalah bencana kiamat, tetapi di bawah tekanan garis keturunan gagak emas neraka, itu menjadi air suci tertinggi yang melemahkan tubuhnya dan meningkatkan budidayanya. 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta, 300 juta sel gagak emas neraka. Sel gagak emas neraka ini semuanya terbangun dengan kecepatan yang gila-gilaan. Dia bisa merasakan bahwa setelah melahap air bencana mata air kuning dalam jumlah besar, garis keturunan gagak emas neraka jauh di dalam tubuhnya telah mengalami transformasi besar. Air bencana mata air kuning mengandung sumber energi murni neraka. Ini sangat bermanfaat bagi budidayanya. Setelah dibersihkan oleh air bencana mata air kuning, semua kotoran di tubuhnya telah dihilangkan. Kulitnya juga menjadi seperti kaca, mengeluarkan kilau suci, meningkatkan konstitusinya ke tingkat ketangguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan badan buddha arhat emas tidak dapat dibandingkan dengan badan kaca siaping saat ini. Itu mendekati tubuh yang sempurna. Selain itu, jiwanya juga telah dibersihkan oleh air bencana mata air kuning. Berbagai aura pembunuh, roh pendendam, kutukan, dan aura amat buruk yang menjerat jiwanya semuanya telah dihilangkan. Hal ini membuat siaping merasa seperti bayi yang baru lahir. Bahkan malaikat legendaris pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Saat ini, dia adalah manusia paling murni di alam semesta. Jika seorang buddhis melihat siaping seperti ini, mereka akan segera berseru bahwa dia adalah seorang arhat yang terlahir secara alami. Jika seorang malaikat melihat ini, maka siaping akan menjadi putra suci ras malaikat. Jiwa seperti itu sangat murni, dan juga bisa mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Tubuhnya mengeluarkan cahaya suci. Orang biasa yang berhati jahat akan langsung merasakan sakit saat melihat cahaya ini. Mereka akan bersujud di tanah dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Burung setan gagak yang menyedihkan di kejauhan melihat pemandangan ini dan tercengang. Kenapa aku tiba-tiba merasa bahwa dia adalah orang paling murni di dunia ketika aku melihatnya seperti ini? Berbohong padanya adalah dosa yang tak tertandingi. Tidak mungkin. Manusia bajingan ini adalah yang paling kejam dan licik. Bahkan iblis dari jurang maut pun tidak sejahat dia. Bagaimana dia bisa menjadi orang paling murni di dunia? Ilusi? Ini pasti ilusi. Tapi ada yang tidak beres. Saat aku melihatnya seperti ini, aku merasa seperti baru saja melihat Buddha atau bidadari. Aku ingin bersujud dan mengelut tentang dosa-dosaku. Aku baru saja makan sesuatu secara diam-diam. Aku hampir ingin mengatakannya dengan lantang. Aneh. Manusia ini terlalu aneh. Mungkinkah air kesengsaraan mata air kuning tidak bisa membunuhnya, dan bahkan memberinya begitu banyak manfaat. Banyak spesies purba yang tercengang. Ketika mereka melihat penampilan Xiaoping, mereka seolah-olah bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Yang mereka inginkan hanyalah berlutut di tanah dan memohon agar Tuhan mengampuni mereka. Terutama burung gagak setan dan Fei Yi, mereka menjadi gila. Mereka merasa bahwa mereka tidak membenci Xiaoping sama sekali saat ini, bahkan tidak iri, iri, atau benci. Mereka sama sekali tidak mengerti Xiaoping. Situasi ini terlalu aneh. Ya, seni energiku, kekuatan magis, dan bahkan seni bela diri dan kemampuan ilahiku semuanya telah berubah. Jantung Xiaoping berdetak kencang ketika ia menemukan bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan besar. Namun, perubahan seperti itu sudah diduga. Yang disebut mata air kuning mewakili semua makhluk hidup. Entah itu manusia, iblis, iblis dari jurang maut, iblis dari neraka, dewa dan iblis, mereka semua setara di mata air kuning. Mereka semua adalah makhluk hidup, semua makhluk hidup di dunia ini. Perairan kesengsaraan mata air kuning mengandung keinginan semua makhluk hidup. Sejak dia mengolah mantra murni yang abadi dan memperoleh garis keturunan gagak emas neraka, dia telah mampu membentuk kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang dapat menembus apa saja, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas dan ketajaman yang menakutkan. Namun, setelah melahap air kesengsaraan mata air kuning dan dibersihkan olehnya, esensi seni bela dirinya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kekuatan magis dan jiwanya telah menyatu dengan kehendak semua makhluk hidup, dan mengandung kehendak serta makna tertinggi dari neraka manusia dan makhluk hidup. Pada saat ini, setiap gerakan Xiaoping dan setiap halai kekuatan sihirnya mencakup segalanya, meliputi seluruh alam semesta dan melahap dunia. Semuanya ada di kedalaman kekuatan sihirnya, rohnya yang baru lahir, dan sel-selnya. Ledakan Tiba-tiba, Xiaoping melancarkan serangan tinju yang berisi keinginan semua makhluk hidup. Energi tinjunya menembus langit dan kekuatan magisnya mencapai para dewa, menyebabkan segala macam fenomena alam muncul di daerah tersebut. Pria, wanita, anak-anak, rakyat jelata, burung, binatang buas, setan, setan, malaikat, Buddha, dan segala jenis makhluk hidup lainnya muncul di langit berbintang. Hanya dengan satu pukulan, seluruh air kesengsaraan mata air kuning di hamparan langit berbintang ini tersebar. Itu menghubungkan langit dan bumi, dan bahkan hamparan ruang ini terguncang hingga retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Itu seperti kaca yang pecah. Dengan kata lain, jika serangan tinju ini mengenai Sagi Abadi, jiwanya akan hancur, dan dia akan terluka parah, dan kemudian dimusnahkan oleh kemauan yang tak terbatas. Terlalu kuat. Siaping menghela nafas secara emosional. Kehendak semua makhluk hidup telah menyatu ke dalam teknik tinjunya, dan tidak hanya tidak menghancurkan ketajaman tinjunya, tetapi juga menjadi lebih halus. Dia meninju tanpa suara, meledak pada saat kritis. Tidak apa-apa jika dia tidak bergerak, tapi begitu dia melakukannya, itu akan mengguncang langit dan bumi. Dengan kata lain, pemahamannya tentang seni bela diri dan kemampuan ilahi telah mencapai tingkat yang baru. Tuan terlalu kuat. Dia benar-benar melatih dirinya sendiri dalam kesengsaraan, dan dia bahkan menjadi lebih kuat. Sungguh monster. Sapi hijau itu sepenuhnya yakin. Dia sangat kagum. Bahkan Tuan lamanya tidak bisa dibandingkan dengan monster seperti itu. Ini adalah seorang jenius yang belum pernah terlihat sejak zaman kuno. Bagaimanapun, sangat sulit bagi orang biasa untuk melewati perairan kesengsaraan mata air kuning. Sekarang, gurunya menggunakan kekuatan perairan kesengsaraan mata air kuning untuk melatih tubuhnya, mengambil kekuatan itu untuk dirinya sendiri dan menggabungkannya ke dalam teknik tinjunya yang mendalam. Ini sungguh tidak terbayangkan. Hm. Siaping mendongak. Ketika air kesengsaraan mata air kuning dengan cepat surut, kesengsaraan kedua terjadi segera setelahnya. Itu tidak berhenti sama sekali. Suara mendesing gelombang. Dalam sekejap, api yang tak terbatas terbang keluar dari kedalaman lubang cacing kesusahan. Ribuan api, berwarna merah cerah seperti darah, berubah menjadi burung vermilion yang memekik ke langit. Tangisan mereka seakan mengoyak dunia, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Ini adalah api kesengsaraan burung vermilion. Tidak diragukan lagi, ini adalah kesengsaraan besar yang mengerikan. Api mengerikan yang datang dari burung vermilion adalah kesengsaraan tertinggi yang paling menakutkan di dunia. Mereka melambangkan ketidakberuntungan. Nyala api ini bahkan mengandung ciri-ciri burung vermilion. Mereka tumbuh tanpa henti dan beregenerasi terus-menerus. Begitu mereka bersentuhan dengan daging dan darah makhluk hidup, mereka tidak akan berhenti sampai tubuh dan jiwa mereka terbakar abis. Bahkan orang suci abadi tidak dapat menahan api kesengsaraan burung vermilion. Ini karena karakteristik orang suci abadi yang terus beregenerasi tidak ada gunanya sebelum api kesengsaraan burung vermilion. Bahkan jika mereka dapat beregenerasi terus-menerus, api kesengsaraan burung vermilion dapat membakar mereka menjadi abu tanpa henti. Pernah ada orang suci abadi yang menghadapi api kesengsaraan burung vermilion. Mengandalkan karakteristik orang suci abadi, dia menahan api kesengsaraan burung vermilion selama 100 juta tahun, tetapi dia masih tidak bisa membebaskan diri. Bakar, generasi, bakar lagi, generasi lagi. Tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Pada akhirnya, orang suci abadi tidak tahan dengan siksaan abadi dan bunuh diri. 2186 Haha, jadi kenapa kalau dia memblokir air bencana mata air kuning? Kali ini, dia pasti tidak akan mampu memblokir api bencana burung vermilion. Ini adalah api surgawi, api itu tidak akan padam sampai membakar manusia ini hingga mati. Kematian Fei Yi sangat gembira saat melihat api bencana burung vermilion. Rasanya manusia tercela ini tidak akan mampu memblokir api bencana burung vermilion. Spesies primordial lainnya hanya bisa mengangguk. Mereka merasa hal ini masuk akal. Semua orang tahu betapa mengerikannya api bencana burung vermilion. Bahkan orang suci abadi tidak dapat memblokirnya. Gemuruh gelombang Dalam sekejap mata, puluhan ribu vermilion berkalamity fire melesat, mengubah ribuan tahun cahaya di sekitarnya menjadi wilayah api yang tak terbatas. Sepertinya tempat ini akan dibakar seluruhnya. Siaping berdiri di tengah-tengah wilayah api ini, tidak bergerak sama sekali. Api bencana burung vermilion sepertinya memiliki kemauannya sendiri. Itu membenamkan dirinya ke dalam tubuhnya, ke dalam anggota badan dan meridiannya, mencoba membakar tubuhnya menjadi abu. Tungku Matahari Siaping tidak takut. Dia mengedarkan seni bela dirinya, dan Tungku Matahari muncul di kedalaman dantiannya. Kitab suci tertinggi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana, menciptakan kekuatan isap yang menakutkan. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran air yang mengerikan terbentuk. Api bencana burung vermilion yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam tubuhnya, memasuki dantiannya dan kedalaman Tungku Mataharinya. Sayang gelombang. Detik berikutnya, Tungku Matahari mulai berputar. Api bencana burung vermilion yang sangat besar langsung dimurnikan. Kotoran dikeluarkan, hanya menyisakan energi api murni yang menyatu ke anggota tubuh dan meridian Siaping. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan sihir di tubuhnya terus meningkat. Bahkan garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya diperkuat karena dia telah memperoleh api kesengsaraan burung vermilion. Untayan kekuatan vermilion berkala mitifier menyatu ke dalam garis keturunannya. Mustahil. Melihat ini, Fei Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ini adalah api bencana burung vermilion yang terkenal. Bajingan ini benar-benar menelannya dan tidak meninggalkan apapun. Terbuat dari apakah tubuhnya, mengapa api bencana burung vermilion tidak dapat membakarnya, sampai mati. Jangankan Fei Yi, bahkan spesies primordial lainnya pun tidak dapat mempercayai mata mereka. Api bencana burung vermilion yang terkenal sudah cukup untuk membuat para orang suci abadi pun gemetar ketakutan. Namun, manusia tercela ini sebenarnya telah menelan seluruh api. Jika api kesengsaraan burung vermilion tidak bisa membunuh manusia ini, lalu apa lagi yang bisa? Bagaimana bisa ia membakar tuannya sampai mati? Bukankah itu sebuah lelucon? Mendengar hal tersebut, sapi hijau langsung tersenyum. Ia tahu betapa menakutkannya fisik tuannya. Dia bisa dengan mudah menjinakkan segala jenis api aneh di alam semesta. Jika ada kesengsaraan empat simbol yang paling mudah diatasi, maka itu adalah api kesengsaraan burung vermilion. Ini bukanlah sebuah kesengsaraan, melainkan sebuah jatah untuk tuannya. Melahap Namun, tidak peduli betapa terkejutnya binatang sisa primordial ini, siaping terus melahap api kesengsaraan burung vermilion dengan tertib, mengambil energi api yang sangat besar untuk dirinya sendiri dan menggabungkannya ke dalam garis keturunannya. Satu jam kemudian, energi api kesengsaraan burung vermilion juga telah hilang sepenuhnya. Itu telah sepenuhnya dimakan olehnya, tidak meninggalkan setetes pun. Dia merasa energi di tubuhnya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan khawatir, masih ada kesengsaraan ketiga, bumi bencana setan surgawi. Bumi bencana setan surgawi adalah yang paling misterius dan tidak dapat diprediksi, bahkan lebih menakutkan daripada api bencana burung vermilion. Kali ini, kita pasti bisa menghancurkannya. Manusia ini. Feiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ia masih sangat enggan. Wuss! Pada saat ini, kesengsaraan dunia yang lebih dahsyat meletus dengan tubuh siaping sebagai pusatnya. Dalam rentang beberapa puluh ribu tahun cahaya, awan-awan hitam yang menutupi seluruh sektor bintang muncul dari kedalaman kehampaan. Awan-awan hitam ini sangat tebal, dan setiap gumpalan auranya mengandung kekuatan bintang. Ia mengandung kekuatan yang tak terbatas, dan ketika ia melonjak, sepertinya jutaan bintang runtuh pada saat yang bersamaan. Bahkan iblis dari abis akan dihancurkan menjadi pasta daging yang mengerikan oleh aura iblis hitam dalam sekejap jika mereka bertemu dengan aura awan iblis hitam ini. Bahkan mayat mereka pun tidak akan tersisa. Bang! 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 Bumi bencana iblis surgawi runtuh dari kehampaan, hampir menenggelamkan segalanya. Tempat kemunculannya seperti ujung dunia. Bintang yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan secara paksa menjadi debu, berubah menjadi debu kosmik. Siaping berada di kedalaman awan kesengsaraan ini. Dia dibombardir oleh awan hitam yang tak terhitung jumlahnya dan dihancurkan dengan keras. Tubuhnya terasa seperti dibombardir oleh jutaan planet, dan dia menderita dampak yang tiada habisnya. Astaga! Ini adalah kesengsaraan dari dunia jurang neraka, bumi bencana iblis surgawi. Keturunan arcaik sangat terkejut. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana kita bisa menahan bencana seperti itu? Seutas keberuntungan hitam bagaikan beban sebuah bintang. Awan ki yang membombardir seperti ribuan bintang jatuh. Bagaimana kita bisa menolaknya? Bahkan Steriskay Mammoth, yang memiliki tubuh terkuat dari spesies primordial, tidak dapat menahannya. Itu akan dihancurkan menjadi pasta daging dalam sekejap. Memang benar, kesengsaraan seperti itu bagaikan akhir dunia bahkan di dunia jurang neraka. Begitu hal itu terjadi, banyak iblis di jurang neraka yang akan mati. Banyak spesies primordial tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Mereka semua mengakui bahwa kesengsaraan seperti itu cukup mengerikan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Jika mereka ada di dalamnya, mereka pasti akan hancur menjadi pasta daging dalam sekejap. Jika gumpalan aura ini turun, itu sudah cukup untuk melukai para tokoh dikdaya alam kesengsaraan petir. Omong kosong, mengerikan pantatku, apakah kamu melihat monster itu? Dia baik-baik saja, dia masih berdiri di bumi bencana iblis surgawi seolah-olah aku sedang memijatnya. Itu sama sekali tidak berguna. Feiyu menunjuk ke depan dan mengutuk. Ia mengertakan gigi dan sangat tidak mau menerimanya. Pada saat ini, Xiaoping berdiri di tengah-tengah bumi bencana setan surgawi. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Lapisan penghalang spasial keluar dari tubuhnya. Dia mengedarkan teknik perlindungan laut utara seolah-olah ada dunia yang melindungi tubuhnya. Bencana iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya bumi jatuh seperti bintang jatuh. Namun saat menyentuh permukaan, hanya mengeluarkan suara dentuman. Ia tidak mampu menembus pertahanan tubuhnya. Sebaliknya, karena kemarahan bumi bencana iblis surgawi, tubuhnya menjadi lebih sempurna. Ini. Banyak spesies primordial tidak bisa berkata-kata. Mereka sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Bahkan spesies primordial seperti Steri Sky Mamot dapat dengan mudah dihancurkan hingga mati. Namun, di hadapan manusia ini, rasanya seperti dipijat. Ini terlalu berlebihan. Mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan pemandangan seperti itu. Jangan bandingkan dirimu dengan monster ini. Tidak ada cara untuk membandingkannya sama sekali. Kata burung gagak setan tanpa daya. Mendengar ini, Vy menjadi semakin marah, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Kesengsaraan keempat akan datang. Cahaya dingin muncul di mata Xiaoping. Ekspresinya berubah serius karena kesengsaraan keempat, yang juga merupakan kesengsaraan terakhir, angin bencana sembilan neraka akan datang. Ini adalah badai mengerikan yang datang dari sembilan neraka-neraka. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada gabungan tiga kesengsaraan sebelumnya. Bahkan iblis abadi akan gemetar ketakutan ketika mereka menghadapi angin bencana sembilan neraka. Mereka berharap orang tua mereka dapat memberi mereka lebih banyak kaki. 2.187 Ini akan segera dimulai. Mata Xiaoping berbinar. Kesengsaraan empat simbol, air, api, bumi, dan angin. Dia telah melalui tiga kesengsaraan besar, air kesengsaraan mata air kuning, api kesengsaraan burung vermilion, dan bumi kesengsaraan setan langit. Dan angin kesengsaraan sembilan neraka yang terakhir akan segera turun. Keempat kesengsaraan ini mewakili empat elemen yang membentuk seluruh alam semesta, dan mewakili kekuatan fundamental alam semesta. Selama dia bisa menahan angin kesengsaraan sembilan kata, dia akan mampu maju ke alam sempiternal, melampaui kematian dan memasuki kesucian. Dia benar-benar mampu melampaui alam fana dan menjadi keberadaan yang awet muda. Hah gelombang. Saat itu, badai yang mengerikan datang dari kedalaman lubang cacing kesengsaraan petir. Awalnya, tidak ada angin di ruang hampa alam semesta. Namun arus udara yang tak ada habisnya menyembur keluar dari kedalaman lubang cacing, mengubah segalanya menjadi badai. Badai seperti itu melanda sembilan langit dan sepuluh negeri, meliputi seluruh wilayah bintang. Makhluk hidup manapun yang berada dalam jangkauan badai akan kesulitan untuk melarikan diri, dan semua materi akan meleleh di kedalaman badai tersebut. Angin kesengsaraan sembilan neraka adalah aliran udara mengerikan yang datang dari sembilan neraka. Itu berisi kekuatan sembilan neraka, dan bisa membawa segala sesuatu di dunia ini ke neraka, menghancurkannya sepenuhnya. Tidak ada yang akan ada. Terlalu kejam. Melihat ini, sapi hijau itu terkejut. Angin kesengsaraan sembilan neraka jelas belum dimulai, tetapi kedalaman lubang cacing sudah dipenuhi dengan gelombang destruktif yang sangat ganas. Satu demi satu planet tertiup oleh angin kesengsaraan sembilan neraka, berubah menjadi debu dalam sekejap. Tidak peduli apapun itu, tidak ada yang bisa melawan angin kesengsaraan sembilan neraka. Ini adalah angin kiamat. Awalnya, terdapat banyak planet primitif di kawasan bintang ini, dan segala jenis meteorit. Namun ketika angin kesengsaraan sembilan neraka bertiup, langit berbintang menjadi hampa, hanya menyisakan debu dan puing. Bang bang bang. Dalam sekejap, angin kesengsaraan sembilan neraka turun, menciptakan bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Badai hitam yang mengerikan melanda, membombardir tubuh Xiaoping dengan panik. Setiap badai seperti bila angin, membombardir tubuh Xiaoping seolah-olah dia diiris oleh seribu bilah. Teknik perlindungan utara gelap. Xiaoping tidak takut, dia mengaktifkan teknik perlindungan utara gelap, dan lautan besar muncul dari tubuhnya, mencakup jutaan kilometer. Krone Kunpeng yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk penghalang Kunpeng. Penghalang biru ini bisa meregang dan berkontraksi sesuka hati seperti karet. Itu memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan dan bisa sangat mengurangi kekuatan dampaknya. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya membombardir, tapi seolah-olah mereka membombardir lautan. Itu hanya menimbulkan gelombang yang tak terbatas, tapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada lautan. Dapat dikatakan bahwa Xiaoping, yang telah maju ke puncak kesengsaraan Guntur, telah mengembangkan teknik perlindungan tubuh Dark North ke tingkat yang tak terbayangkan, setiap gerakan mengandung kekuatan Kunpeng, mengimbangi kekuatan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya merasakan situasi Xiaoping, kesengsaraan surgawi menjadi sangat marah. Lubang cacing ruang waktu menjadi sangat marah, dan angin kesengsaraan sembilan dunia bawah yang bertiup dari kedalaman dimensi menjadi semakin ganas. Pada akhirnya, sembilan kata kesengsaraan angin berubah menjadi naga. Mereka adalah naga hitam yang terbentuk dari sembilan kata angin kesengsaraan, dan mengandung kekuatan tak terbatas. Gemuru gelombang-gelombang Puluhan ribu naga hitam Neterward yang menakutkan menyerbu keluar dari kedalaman lubang cacing, menelan dan memuntahkan badai yang merusak, ingin menghancurkan semua keberadaan yang berusaha menentang kesengsaraan surgawi. Sial, itu terlalu menakutkan. Ketika banyak spesies primordial melihat ini, mereka semua ketakutan. Kemunculan naga hitam Neterward seperti naga penghancur dunia, menghancurkan segalanya. Kemana pun mereka pergi, makhluk hidup akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Bahkan jika mereka tinggal di ruang mutiara pegunungan dan sungai, mereka tidak merasa aman sama sekali. Seolah-olah gelombang suara yang menakutkan akan meresap ke dalam ruang mutiara pegunungan dan sungai kapan saja dan dimana saja. Getaran sekecil apapun dari gelombang suara tersebut sudah cukup untuk menghancurkannya menjadi tumpukan residu dan mengubahnya menjadi abu. Kita dalam bahaya sekarang. Ekspresi sapi hijau itu serius. Dia bisa merasakan bahwa momen paling berbahaya dari sembilan kata kesengsaraan angin telah tiba. Jika dia tidak bisa memblokirnya, dia mungkin akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Waktu yang tepat. Siaping membuka matanya, memperlihatkan sinar dingin yang menakutkan. Dia membuka mulutnya dan menarik nafas. Gemuru gelombang-gelombang. Angin kesengsaraan sembilan kata dalam radius satu juta kilometer ditelan ke dalam perutnya. Bahkan naga hitam Neterward tidak terkecuali, segera memasuki kedalaman tungku surya. Seketika, langit dan bumi berguncang, energi melonjak, air pasang melonjak, dan alam semesta terbalik. Bang, bang, bang gelombang-gelombang. Angin kesengsaraan sembilan kata dalam tubuh siaping bentrok tanpa henti di kedalaman tungku surya. Itu seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya yang ditebas, menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Namun, di bawah tekanan tungku surya, semuanya sia-sia. Setelah beberapa saat, angin kesengsaraan sembilan kata dengan cepat dimakan dan diubah menjadi energi murni. F. Cek, monster ini. Api kesengsaraan burung vermilion melahap sembilan kata angin kesengsaraan tadi adalah satu hal. Tapi sekarang, dia bahkan melahap angin kesengsaraan sembilan kata. Apakah dia bahkan manusia? Banyak spesies primordial tercengang. Saat ini, mereka sama sekali tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Adegan ini terlalu menakutkan. Mati. Siaping melangkah keluar dan melontarkan telapak tangannya ke arah lubang cacing kesusahan surga. Seketika, segudang transformasi muncul, mengandung transformasi tanpa batas. Itu seperti telapak tangan raksasa dewa iblis, menciptakan dunia dan membelai alam semesta. Kekuatan telapak tangan ini memancarkan niat membunuh yang tak terbatas, meletus dengan kekuatan yang menakutkan, seolah-olah ia memiliki kekuatan dan kemauan semua makhluk hidup. Ledakan. Telapak tangan raksasa itu dengan kejam menghantam pusat badai, langsung menghancurkan angin kesengsaraan sembilan kata. Angin kesusahan yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menghilang, berubah menjadi bola energi. Langit berbintang yang membentang miliaran mil sepertinya telah runtuh saat ini. Badai yang tak terhitung jumlahnya meledak, menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Kekuatan telapak tangan ini sangat kejam, mengandung serangan tertinggi yang dapat memutar balikan langit dan bumi, membalikkan yin dan yang melahap. Siaping sangat kejam, tangannya membentuk segel, dan dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran hitam raksasa muncul. Energi langit dan bumi yang menghilang langsung di lahapnya, masuk ke dalam tubuhnya dan menjadi miliknya. BOOM GELOMBANG Saat ini, seluruh lubang cacing kesusahan surga dihancurkan. Semua energi kesengsaraan surgawi menghilang pada saat ini. BOO GELOMBANG Lubang cacing kesusahan surga sangat tidak mau menerima ini. Suara rengekan terdengar, seolah-olah ia ingin terhubung dengan neraka sembilan kata dan memandu angin kesengsaraan sembilan kata yang bahkan lebih menakutkan, ingin menghancurkan orang yang mencoba menentang langit ini. Sedihnya, betapapun engganya hal itu, semua energi kesengsaraan surgawi telah hilang, dan tidak dapat lagi dipadatkan. Satu demi satu, lubang cacing kesusahan surga menghilang, dengan cepat terisi oleh hukum alam semesta. Awan kesengsaraan yang awalnya menyelimuti seluruh wilayah bintang juga dengan cepat menyatu ke dalam dimensi, kembali ke asal mula alam semesta. Pada saat ini, Siaping juga merasakan bahwa jiwanya telah disublimasikan. Samar-samar, jiwanya telah melompat keluar dari sungai Takdir, langsung berkomunikasi dengan asal mula alam semesta. LEDAKAN Dalam sekejap, sebuah gerbang perunggu raksasa muncul di kedalaman kehampaan, seolah-olah itu adalah gerbang dunia. Hukum yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan, berkomunikasi dengan asal mula alam semesta. Ini adalah pahala terbesar yang diberikan hukum alam semesta kepada makhluk luar biasa yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Itu adalah kesempatan abadi. 2.188 Segera, pintu perunggu terbuka. Di dalamnya ada dunia yang gelap. Itu adalah kekacauan primordial tak berujung yang datang dari kedalaman asal mula alam semesta, mengandung misteri alam semesta yang tak ada habisnya. GEMURU GELOMBANG Ketika pintu perunggu terbuka, hukum universal alam semesta, energi asal, yuanki yang tak ada habisnya, dan misteri dunia mengalir keluar seperti tsunami. Energi, informasi, dan hukum universal yang sangat besar ini jatuh seperti bintang, mengalir deras. Dapat dikatakan bahwa kisaran ini mempengaruhi seluruh bidang bintang. Itu beberapa kali lebih menakutkan daripada saat Gaia mencapai keabadian. Apakah kamu bercanda? Bagaimana adegan mencapai keabadian bisa begitu menakutkan? Bagaimana pahalanya bisa begitu besar? Fiyi melongo. Ia telah melihat seorang tetua sukunya mencapai keabadian. Namun saat itu, ia membuka pintu perunggu dan berkomunikasi dengan asal mula alam semesta. Hadiah yang didapatnya bahkan tidak sepersepuluh ribu dari yang sekarang. Rumor mengatakan bahwa ketika seseorang mencapai keabadian, asal mula alam semesta akan memberi mereka lebih banyak energi dan hukum universal. Burung gagak iblis mengepalkan tangannya, jadi, beberapa jenius mengerikan yang tiada taranya akan menekan basis budidaya mereka dan menunggu sampai akumulasi mereka mencapai batas sebelum maju. Dengan begitu, mereka akan dapat membangun fondasi dao tertinggi, dan jalan orang suci akan menjadi mulus. Namun, semakin banyak akumulasi yang dimilikinya, kesengsaraan guntur akan semakin mengerikan. Jika dia tidak bisa melewatinya, dia akan mati. Itu adalah pedang bermata dua. Jika dia bukan seorang jenius yang luar biasa dan tidak memiliki kepercayaan diri yang tiada habisnya, dia tidak akan berani melakukan ini. Spesies purba menghela nafas. Semua orang tahu bahwa semakin banyak akumulasi yang dimiliki, semakin banyak manfaat yang didapat dari melewati kesengsaraan guntur. Namun, masalahnya adalah jika dia tidak bisa melewati kesengsaraan guntur, dia akan mati. Akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan sia-sia. Kultifator normal agak takut dengan kesengsaraan guntur. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, dan kekuatan mereka biasa saja. Jadi, selama masih ada kesempatan untuk menjadi orang bijak, mereka akan segera melakukannya. Mereka tidak akan punya cukup waktu untuk berpikir dan memilih. Iya, kesengsaraan empat simbol ini adalah kesengsaraan guntur terkuat. Jarang terlihat sejak zaman kuno. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang bisa melewatinya. Bahkan orang bijak abadi pun akan mati di bawahnya. Namun, manusia ini melewatinya dan memperolehnya. Manfaat yang tak ada habisnya. Mulai sekarang, manusia ini akan terbang ke langit. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Banyak spesies pur bakala menghela nafas. Mereka sudah berhenti berpikir untuk melarikan diri dari Xiaoping. Di depan orang bijak abadi yang menakutkan, mereka tidak memiliki kesempatan untuk lari. Kecelakaan gelombang-gelombang Pada saat itu, Yuwan Ki terkondensasi dari asal usul alam semesta dan informasi hukum alam semesta terkondensasi menjadi naga emas yang turun ke kepala Xiaoping. Kemudian, energi asal alam semesta ini mengalir ke kedalaman tubuh Xiaoping, menyatu ke dalam sembilan dimensi Dharma Idol dan sembilan kerajaan Valet, melewati setiap sel di tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan di tubuhnya meningkat pesat, meningkat tanpa henti. Kemudian, jiwa dan tubuhnya menyatu sepenuhnya. Boom gelombang-gelombang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Xiaoping merasakan jiwanya terus menerus menekan, menekan, dan menekan lagi. Akhirnya mengembun menjadi satu titik, seperti lubang hitam. Semangat sejati Xiaoping segera merasakan bahwa jiwanya telah menerima pemasukan energi asal kosmik dalam jumlah besar, akhirnya mengalami transformasi yang mengejutkan dan mengembun menjadi kondisi roh sejati. Segera, dia merasakan jiwanya menyatu ke dalam setiap sel di tubuhnya. Seolah-olah jiwanya ada di mana-mana dan memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya. Aura abadi terpancar dari tubuhnya. Sebelumnya, Xiaoping hanya memperoleh tubuh abadi setengah langkah dengan mengandalkan kemampuan ilahi seperti Blood Rebirth. Tapi sekarang, dia telah benar-benar berubah menjadi tubuh abadi. Bahkan jika hanya ada satu sel, setetes darah, dan selai rambut tersisa di tubuhnya, dia dapat menyerap energi kosmik tak terbatas di kedalaman kehampaan dan dengan cepat beregenerasi. Sekarang, umurnya tidak terbatas, selama langit dan bumi masih ada. Dia telah melampaui manusia, konsep umur benar-benar menjadi abadi. Jika dia tidak dibunuh oleh musuh, dia bisa hidup selamanya. Akhirnya, saya telah mencapai alam abadi. Xiaoping sangat emosional. Dia tidak tahu berapa banyak kesulitan yang dia alami, berapa banyak pembantaian yang dia lalui, berapa banyak harta yang telah dia telan, dan sekarang, dia akhirnya mencapai alam sage. Meskipun itu hanya tahap pertama dari alam sage, itu mewakili sebuah transformasi. Itu melambangkan transendensi dan kesucian, dan melambangkan bahwa dia berdiri di puncak kekuatan tempur alam semesta. Kecelakaan gelombang-gelombang. Namun, imbalan dari asal semesta belum berhenti. Sejumlah besar hukum universal alam semesta mengalir keluar dari gerbang perunggu seolah-olah mereka bebas, mengalir deras ke lautan kesadaran Xiaoping. Dia tidak melewatkan kesempatan ini. Karena tidak akan ada banyak kesempatan seperti ini untuk memperoleh begitu banyak hukum universal alam semesta. Jika dia melewatkan hadiah dari asal semesta ini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengganti kerugian tersebut. Dapat dikatakan bahwa ini adalah landasan terpenting untuk meletakkan jalur sage. Hmm. Hati Xiaoping tergerak. Setelah menerima pahala dari hukum universal alam semesta, dia merasa bahwa sembilan hukum langit dan bumi miliknya, serta kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya yang dimilikinya, telah dipromosikan dan mengalami transformasi besar. Teknik yang abadi yang murni, tinju dewa yang, dan seterusnya pertama kali mengalami transformasi dan meletus sepenuhnya. Api yang mengerikan menyala seperti matahari, bersinar selama berabad-abad. Setiap gumpalan api mengandung karakteristik abadi. Saat jatuh, ia akan membakar dunia dan berubah menjadi lautan api yang tak ada habisnya. Apalagi akan terbakar selamanya dan tidak akan pernah padam. Tangan penghancur tablet yin yang besar berevolusi menjadi roda yin yang yang besar. Kekuatan yin dan yang yang tak ada habisnya berkumpul di antara langit dan bumi. Yin dan yang bertransformasi tanpa henti, seolah-olah sudah memiliki kekuatan untuk membalikkan lima elemen dan membentuk dunia. Samar-samar, sebuah tangan besar berwarna hitam putih sepertinya sedang memegang sebuah dunia. Itu berisi kekuatan yin dan yang dan lima elemen, memancarkan vitalitas tanpa akhir dan perubahan antara hidup dan mati. Teknik umur panjang azure tirk tampaknya telah berubah menjadi pohon suci tertinggi, tinggi di langit, seperti pohon dunia. Ia menjadi kaisar pepohonan, memerintah semua kehidupan tumbuhan, dan lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan vitalitas. Gumpalan aura hijau menyebar, menyebabkan tanaman yang tak terhitung jumlahnya tumbuh subur dan memperpanjang umurnya. Teknik caotik tander, kolam guntur besar muncul. Jenis guntur ilahi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di antara langit dan bumi. Secara tidak jelas, rune petir yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, seolah-olah mereka telah berubah menjadi dewa petir. Setiap sambaran petir mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. The Star Guide Art, sebuah buku bintang yang mendalam dan misterius muncul, menyerap miliaran bintang. Bintang-bintang membentuk formasi bintang satu demi satu, memancarkan cahaya bintang biru tak berujung. Selain itu, semua kekuatan magis lainnya telah meningkat pesat, seolah-olah mereka telah terlahir kembali. 2.189 7 hari 7 malam berlalu dalam sekejap. Gerbang perunggu yang menghubungkan asal-usul alam semesta masih ada. Energi asal mula alam semesta yang tak ada habisnya dicurahkan seolah-olah bebas. Itu seperti jatuhnya bintang, tanah longsor, atau tsunami. Aneh, sungguh aneh. Berapa banyak energi asal yang dia terima sebagai hadiah. Melihat pemandangan ini, Fei sangat iri hingga ususnya berubah menjadi hijau. Rasanya selama ia meninggalkan ruang mutiara sungai gunung dan melahap sedikit energi asal, budidayanya akan segera meningkat pesat. Itu akan maju ke puncak kesengsaraan guntur, dan bahkan mencapai alam abadi. Sayangnya, ia hanya bisa melihat tapi tidak bisa menyentuhnya. Ini adalah hal yang paling menyakitkan di dunia. Setumpuk uang dengan santai terlempar ke tanah namun tidak dapat diambil. Itu terlalu menyakitkan. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Bahkan monster paling berbakat di antara kita, spesies primordial, tidak menerima imbalan sebesar itu dari asal mula alam semesta. Bahkan kemajuan gaya tidak sebaik ini. Menerima begitu banyak informasi tentang hukum alam semesta, ia dapat segera membangun landasan terkuat. Di masa depan, memahami hukum alam semesta akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Kemajuannya akan sangat baik, sage abadi jelas bukan akhir dari manusia ini. Dia bahkan mungkin maju ke alam sage tak terkalahkan dan menjadi penguasa alam semesta yang tiada taranya. Banyak spesies primordial tidak dapat membayangkan seberapa jauh siaping akan tumbuh setelah menerima begitu banyak penghargaan dari asal mula alam semesta. Ini sudah diluar imajinasi mereka. Sekarang, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa merasa iri dan cemburu. Haha, rasanya memeluk paha seseorang itu luar biasa. Tidak perlu kerja keras sama sekali. Aku hanya perlu mengikuti dari belakang. Kehidupan ikan asin itu luar biasa. Pada saat ini, Tauti Dreamlu juga diam-diam berlari keluar dari ruang Mountain River Pearl. Dia dengan rakus menyerap energi asal mula alam semesta, merasa sangat nyaman. Meskipun dia baru melahapnya selama tujuh hari, itu sebanding dengan hasil kultifasinya selama jutaan tahun. Ibarat seseorang yang memulai dari awal, bekerja tanpa kenal lelah, mengandalkan keberuntungan, segala macam kebetulan, dan bertarung satu sama lain untuk mendapatkan kekayaan miliaran. Namun kini, ketika dia sadar, dia mengetahui bahwa seorang Taipan lokal telah meninggal dan mewarisi kekayaan miliaran dolarnya. Ini hanyalah kue yang jatuh dari langit. Dia telah memperoleh manfaat yang tak ada habisnya. Dan setelah melahap energi kali ini, budidayanya tiba-tiba meningkat ke puncak alam kesengsaraan Guntur. Dia hanya selangkah lagi untuk benar-benar melangkah ke alam abadi. Dapat dikatakan bahwa kecepatan kultifasinya saat ini dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di klan Tauti. Huff, pangeran bupati yang penuh kebencian. Jangan mengira kamu begitu hebat hanya karena basis kultifasimu meningkat. Aku akan mencuri darimu dan mengambil keuntungan darimu. Tunggu saja, aku pasti akan melampauimu. Chong Xiao Tian juga menyelinap keluar. Wajahnya dipenuhi kebahagiaan saat dia melahap energi asal kosmik di sekitarnya. Ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya. Hanya dalam beberapa hari, dia telah meningkatkan kultifasinya ke tahap awal alam kesengsaraan Guntur. Meski sangat tidak senang dengan bupati yang penuh kebencian ini, ia tak segan-segan melakukannya jika ada kesempatan. Tidak ada yang lebih baik daripada menyontek untuk mendapatkan keuntungan. Namun, Dumbo Gaya tidak ada di sana. Dia masih tertidur lelap, dia tidak membutuhkan energi seperti ini. Dia dapat berkomunikasi dengan energi asal-usul alam semesta kapan saja dan dimana saja. Adapun Luna, dia saat ini sedang bertarung dan membantai di neraka. Sejauh yang dia ketahui, selama dia bisa membantai dan membunuh, dia akan mampu naik pangkat dan menggunakan mayat orang yang tak terhitung jumlahnya untuk menempat tahtanya. Tentu saja, orang yang paling diuntungkan adalah Siaping. Energi asal kosmik dalam jumlah besar mengalir, hampir memenuhi setiap sudut wilayah bintang tempat planet Yan Huang berada. Setiap sel di tubuhnya dengan rakus melahap energi asal kosmik ini untuk menutupi kekurangan energi di tubuhnya. Tiba-tiba, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan sihir yang sangat besar, yang hampir mengguncang kehampaan. Setiap sel seperti bintang. Saat dia meninju, seolah-olah miliaran bintang sedang menari. Dapat dikatakan bahwa imbalan dari energi asal kosmik telah menyelamatkannya dari budidaya keras selama miliaran tahun. Orang yang paling diuntungkan adalah pohon dunia di kedalaman lautan kesadarannya. Ia merasakan kemajuan Siaping, dan setiap cabang dan akar di tubuhnya bersorak. Ia juga mengambil kesempatan untuk berkomunikasi dengan Kosmic Origin. Akar pohon dunia menembus kehampaan dan menembus kemana-mana. Mereka seperti sedotan, terus-menerus menggeliat dan melahap, memperoleh energi asal kosmik dalam jumlah besar. Hal ini juga menyebabkan tubuh pohon dunia berkembang pesat. Tubuh dan kekuatannya telah berkembang lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Itu telah mengalami transformasi besar. Samar-samar, tanda misterius yang pekat muncul di daun yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Tampaknya pohon dunia juga telah membangkitkan banyak kekuatan magis dan perlahan-lahan memulihkan jejak anggunan tertinggi pohon dunia. Selanjutnya, orang yang paling diuntungkan adalah harta karun ajaib Natal Siaping, lonceng kekacauan. Karena kesengsaraan harta karun ajaib bercampur dengan kesengsaraan guntur, Siaping juga membantunya bertahan. Setelah baptisan kesengsaraan surgawi dan hadiah dari asal kosmik, lonceng kekacauan segera mengalami transformasi besar. Ia melahap informasi hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, yang juga meletakkan dasar yang kokoh baginya. Jika seseorang melihat lonceng kekacauan sekarang, mereka akan segera merasakan bahwa informasi hukum yang padat telah muncul di permukaan lonceng kekacauan. Ia telah memperoleh hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu adalah harta karun ajaib yang lahir dari alam semesta. Pada saat ini, ia telah mencapai puncak artefak suci tingkat rendah. Tampaknya hanya tinggal satu langkah lagi untuk maju ke artefak suci kelas menengah. Meskipun akumulasi ini tidak akan muncul untuk sementara waktu, seiring berjalannya waktu, lonceng kekacauan pasti akan menjadi harta karun ajaib dengan pertumbuhan tercepat. Saya akhirnya maju ke alam sempiternal. Siaping mengepalkan tangannya erat-erat, dan cahaya mengerikan bersinar di matanya. Seluruh tubuhnya telah mengalami transformasi total, dan sembilan idola Dharma Agungnya telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, menjadi satu kesatuan tanpa perbedaan di antara mereka. Ini adalah alam sempiternal, perpaduan antara roh dan tubuh. Saat ini, setiap sel di tubuhnya bergetar seperti bintang. Setiap pori-porinya memancarkan cahaya kemasan. Pukulan biasa darinya bisa menyebabkan ruang bergetar dan bumi bergetar. Nafas biasa darinya bisa membentuk badai energi. Origin energy dalam jumlah besar akan disalurkan kepadanya dari kedalaman kehampaan. Seolah-olah dia adalah anak dewa. Banyak sel neraka gagak emasku yang telah terbangun juga. Siaping sangat gembira. Maju ke alam sempiternal dan menerima hadiah dari kosmik origin energy juga menyebabkan sel neraka gagak emas di tubuhnya terbangun dengan cepat. Saat ini, dia telah membangunkan total 7 miliar sel neraka gagak emas. Dia hanya tinggal 3 miliar lagi untuk mencapai 10 miliar. Selain itu, hal ini tampaknya telah menembus hambatan tertentu dan menemukan peluang untuk berkembang. Sel neraka gagak emas di tubuhnya terus-menerus bangkit dan berkembang, memperkuat tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa Siaping, yang telah maju ke alam sempiternal, 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. 2190 Jiwaku menjadi lebih kuat. Siaping bisa merasakan jiwanya telah berubah menjadi roh sejati. Jangkauan indera keilahiannya telah berkembang pesat. Sebuah pemikiran dapat mencakup radius 10 tahun cahaya. Itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan ilahinya menjadi semakin tersembunyi. Itu telah menyatu dengan kehampaan dan melampaui segalanya. Mereka yang bukan sage tidak akan bisa merasakan pemindaian perasaan ilahi. Ini adalah riak jiwa pada tingkat yang lebih tinggi. Itu seperti kekuatan dari dimensi berbeda. Tidak, ini tidak sesederhana jiwaku menjadi lebih kuat. Mata Siaping berkilat dingin. Dia bisa merasakan riak rohaninya menyebar, meliputi radius 10 tahun cahaya. Riak spiritual yang tak terlihat ini berkumpul dan membentuk sebuah domain. Ini adalah wilayah spiritual. Jadi begitu. Pada saat ini, dia mendapat pencerahan. Sage abadi memiliki efek penekan bawaan pada manusia. Sekilas pandang dari mereka bisa menekan sejumlah besar manusia. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Setelah memadatkan roh sejati, itu akan berubah menjadi wilayah spiritual sejati. Dengan satu pemikiran, domain ini akan menyelimuti segalanya, dan kekuatan seseorang akan berkurang sebesar 30%. Apalagi karena rana spiritual bisa menyelimuti segalanya. Dengan demikian, tidak ada manusia yang bisa merasakan riak spiritual dari sage abadi. Faktanya, tidak ada sarana teknologi yang dapat mendeteksi sage abadi. Biasanya, immortal sage akan seperti lubang hitam, membentuk domain yang memblokir semua sarana teknologi. Riak elektromagnetik apapun akan ditolak. Tentu saja, ada perbedaan antara wilayah spiritual yang kuat dan lemah. Jika kekuatan seseorang cukup kuat, wilayah spiritual tidak akan mampu menekannya. Itulah yang terjadi pada Siaping sebelumnya. Dia menggunakan kekerasan untuk menghancurkan segalanya. Bahkan jika orang bijak abadi itu menggunakan wilayah spiritual mereka untuk menekannya, itu seperti angin sepoi-sepoi bagi Siaping. Dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Selamat, guru. Anda akhirnya menjadi sage abadi. Pada saat ini, sapi hijau muncul di depan Siaping. Itu sangat mengembirakan. Setelah menunggu begitu lama, tuannya akhirnya menjadi seorang sage abadi. Hanya dengan benar-benar menjadi sage abadi seseorang dapat mengendalikan hidupnya sendiri. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur seseorang, umur seseorang akan tetap berakhir. Setelah menjadi seorang immortal, seseorang tidak akan lagi diganggu oleh umurnya. Aku ingin tahu apakah kekuatanku saat ini cukup untuk melawan seorang sage dari saman kuno. Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat ke arah sapi hijau. Dia merasa bahwa sapi hijau harus mengetahui kekuatan sebenarnya dari orang suci kuno dekat. Bagaimanapun juga, pemilik sapi hijau sebelumnya juga adalah seorang saint, namun dia tidak tahu seberapa kuatnya saint mountain river itu. Saya belum pernah melihat guru menggunakan kekuatan penuhnya, jadi saya tidak bisa menilai kekuatan tempur guru saat ini. Tapi jangan meremehkan orang suci kuno dekat. Sapi biru itu berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun orang suci dekat kuno dan orang suci yang tak mati hanya berjarak satu alam, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Mereka tidak dapat disebutkan dalam satu nafas sama sekali. Jika Anda ingin menjadi orang suci kuno dekat, Anda harus memahami hukum ruang angkasa. Setelah Anda memahami hukum ruang angkasa, Anda akan mampu mengubah alam spiritual Anda menjadi sesuatu seperti surga. Ini adalah alam luar angkasa yang dapat mempengaruhi hukum alam semesta. Pada titik ini, ekspresi sapi hijau menjadi serius, jika orang suci kuno dekat berada di alam luar angkasanya sendiri, dia akan menjadi tak terkalahkan, tak terkalahkan, dan sangat dekat, namun terpisah dari dunia lain. Orang suci yang abadi tidak akan bisa melakukan apapun padanya, dan bahkan kekuatannya sendiri akan sangat tertekan di alam luar angkasa. Yang lebih mengerikan lagi, setelah memahami hukum ruang angkasa, tubuh orang suci kuno dekat juga akan mengalami transformasi besar. Setiap sel dalam tubuh akan menjadi ruang mini yang mandiri. Ruang independen ini dapat menampung kekuatan sihir ribuan kali lebih banyak. Jadi, kekuatan sihir dari orang suci kuno dekat saja sudah cukup untuk mengobrak abrik orang suci abadi manapun. Jadi begitu, mata siaping berkilat dingin. Tidak heran jika ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara orang suci dekat kuno dan orang suci yang tidak mati. Mereka tidak lagi berada pada level yang sama. Dapat dikatakan bahwa ada perbedaan besar antara setiap alam suci dan alam suci sebelumnya. Jika mereka manusia, mungkin monster biasa masih bisa menantang monster dari alam yang lebih tinggi. Namun setelah mencapai alam suci, hampir mustahil untuk menantang alam yang lebih tinggi. Perbedaan satu bidang mewakili kesenjangan yang mutlak dan tidak dapat diatasi. Ditambah lagi, sangat sulit bagi orang suci yang tak mati untuk menjadi orang suci yang hampir kuno. Sapi hijau itu berkata dengan suara rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sejak lahirnya alam semesta, dari zaman dahulu hingga sekarang, terdapat banyak orang suci yang tidak pernah mati. Jika ada sepuluh ribu orang suci abadi, maka mereka yang bisa memahami hukum tata ruang dan mendekati orang suci kuno tidak akan melebihi sepuluh. Terkadang, tidak semuanya bisa dilakukan dengan umur yang tidak terbatas. Jika kesempatan tidak ada, dan pemahaman tidak cukup, seseorang akan selamanya terjebak dalam dunia ini, tidak dapat maju. Beberapa orang suci yang tak mati tidak tahan terjebak di dunia ini, jadi mereka memilih untuk memasuki berbagai dunia rahasia untuk berpetualang dan mendapatkan peluang. Namun pada akhirnya, tidak satu pun dari seratus yang selamat. Bagaimana dengan orang suci kuno pertengahan? Apa yang perlu saya pahami untuk menjadi orang suci kuno pertengahan? Siaping bertanya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang alam suci. Ini akan sangat bermanfaat untuk budidayanya di masa depan. Setidaknya, dia punya sesuatu untuk dirujuk di sini. Saat ini, sapi hijau tidak bersembunyi lagi. Bagaimanapun, Siaping telah menjadi orang suci yang abadi dan memperoleh umur yang tak terbatas. Dia berhak mengetahui hal ini. Sapi hijau tidak mengatakan apapun sebelumnya karena khawatir Siaping akan menggigit lebih banyak daripada yang bisa dikunyahnya. Mengetahui bahwa hal-hal ini tidak terlalu berguna, tapi sekarang, Siaping memiliki kekuatan yang cukup. Ia berkata dengan suara rendah, jika Anda ingin menjadi orang suci kuno pertengahan, Anda harus memahami hukum waktu. Dengan cara ini, Anda dapat dengan bebas mengatur aliran waktu dalam pemahaman ruang Anda sendiri. Beberapa orang suci kuno pertengahan yang lebih kuat bahkan dapat menantang aliran waktu dalam tubuh mereka dan dunia luar dengan rasio 100 banding 1. Seringkali, 100 tahun di wilayah mereka hanya berarti 1 tahun di dunia luar. Tentu saja, ini hanya untuk mengontrol aliran waktu dalam domain luar angkasa miliknya. Untuk mengontrol aliran waktu di seluruh alam semesta, belum lagi para sage dari abad pertengahan, bahkan para sage yang tak terkalahkan dan para dewa legendaris tidak dapat melakukannya. Sapi hijau mengatakan bahwa meskipun mereka tidak dapat mengendalikan aliran waktu di seluruh alam semesta, beberapa orang suci kuno pertengahan yang lebih kuat bahkan dapat melihat beberapa bagian ruang waktu di tempat tertentu melalui sungai waktu. Oleh karena itu, setelah menjadi sasaran para orang suci kuno pertengahan, hampir mustahil untuk melarikan diri. Hal ini juga memungkinkan para orang suci kuno pertengahan memperoleh banyak rahasia dan mengetahui segala macam informasi di alam semesta. Mereka sebenarnya bisa mengendalikan hukum waktu. Mata Xiaoping menunjukkan sedikit cahaya dingin. Dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya para orang suci kuno pertengahan. Bahkan jika mereka hanya bisa mengendalikan hukum waktu dalam wilayah mereka sendiri, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur para orang suci kuno pertengahan ke tingkat yang menakutkan. Terima kasih telah menonton!